5 anak tenggelam, 3 diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya selamat di Curugbarong, Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 10 Juni 2023. 5. Korban meninggal dunia adalah Muhammad Handoyo, 15 tahun, Abnan Faisal, 15 tahun, dan Rian Daniel Safarell, 15 tahun. Sedangkan korban selamat Evan Maulana, 17 tahun, dan Evin Maulana, 17 tahun. Kelima anak tersebut berasal dari Dusun Kutakidul, RT20 RW4, Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kejadian itu terjadi pada pukul 9 pagi, kelima anak tersebut berangkat bermain dari rumah Dusun Kuta. Sampai di Curugbarong, Desa Simpur. Kemudian kelimanya mandi bersama di area Curugbarong. Saat mandi bersama ketiga korban tidak muncul, ditunggu selama satu jam, juga tidak muncul ke permukaan. Kemudian kedua anak yang selamat Evan Maulana dan Evin Maulana kembali ke rumah untuk memberikan kabar bahwa tiga temannya tenggelam di Curugbarong, Desa Simpur kepada pemerintah Desa Kuta dan dilanjutkan ke pemerintah kesamatan serta BPBD Kabupaten Pemalang. Empat jam kemudian setelah kejadian, ketiga anak yang tenggelam baru bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban dibawa ke rumah Duka, rencananya akan dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Desa Kuta. Kapolsek Belik AKP Zenal membenarkan kejadian tersebut. Liau mendapat laporan dari warga kemudian langsung ke lokasi kejadian. Korban berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke rumah Duka. Ragil Surono mengabarkan Kaman Jaga TV